Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintai lo Mesin Maafkan aku Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Ifone Rose Dan Ellie Ermawati Terima kasih Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T. Jal. Teknik dan mentasya dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP, sutradara AJ Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Selamat menikmati. Rumah kediaman Empu Bajil cukup luas. Di sekelilingnya dipagari batu kali yang disusun rapi. Arya Dwi Bangga menunggu di ruangan pendapat. Duduk di atas lantai yang terbuat dari batu patah merah. Hmm, orang yang bernama Empu Bajil itu pastilah orang yang berpangkat dan dihormati oleh pemerintah kediri. Rumahnya saja dijaga ketat puluhan prajurit. Arya Dwi Bangga ternyata tidak perlu menunggu terlalu lama. Dia terkejut. Pintu berukir yang menuju ke bagian ruangan lain terbuka. Dewi Sambi muncul mengiringi seorang laki-laki bertubuh cebo. Di tangan kanan laki-laki itu tergenggam sebuah tongkat. Yang panjangnya kira-kira dua kali panjang badannya. Kakak, inilah orangnya. Dia mengaku bernama Arya Dwi Bangga. Hmm, iya, iya. Dimana kau tinggal? Saya tinggal di desa Manguntur, Tuan. Manguntur. Cukup jauh dari sini. Benar, Tuan. Tuan, saya berkuda hampir separuh hari lamanya. Kalau kau berkuda jauh-jauh dari Manguntur menuju Jasun Wungkal ini, tentunya kau mempunyai keperluan yang sangat penting. Benar, Tuan. Saya ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting. Dia mau melaporkan tentang wanita asing yang menjadi pelarian itu, Kakak. Yang sampai sekarang, belum kita temukan jejaknya. Hmm, apa benar begitu? Benar, Tuan. Apa yang akan kau laporkan mengenai wanita pelarian itu? Cepat bicara yang jelas dan benar. Kau tidak boleh main-main di tempat ini. Iya, baik, Tuan Kudewi. Tapi, apakah wanita asing itu sekarang ini masih menjadi buron pemerintah, Tuan? Kau ini bicara apa, ha? Tentu saja wanita itu akan menjadi buron seumur hidupnya. Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia dan suaminya, yang mungkin sekarang ini sudah mampus, telah menyebabkan kematian sejumlah prajurit kediri. Bahkan pemerintah sampai membuat gambar dua orang itu, dan menyebarkannya ke desa-desa dan tempat-tempat yang ramai. Barang siapa dapat memberikan keterangan yang berharga, akan mendapat hadiah. Apa kau belum mendengar berita ini? Apa kepala desamu di Manguntur tidak mengumumkan berita ini pada warga desanya? Kalau kepala desa itu berani melakukannya, Manguntur bisa diberi tanda hitam. Kepala desanya bisa dipecat di bawah ke pengadilan negeri untuk diperiksa kesetiaannya. Eh, maaf Tuhan. Saya kira kepala desa Manguntur tidak melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Justru, saya sendiri mendengar berita ini dari seorang kawan. Dan kawan saya itu mendengar langsung dari kepala desa. Baik. Sudahlah. Jangan berpanjang lebar. Sekarang katakan apa yang kau ketahui mengenai wanita pelarian itu. Apakah kau telah menemukan mayatnya terkapar di jalan? Atau melihatnya di suatu tempat keramaian umum? Atau apa, katakan? Iya. Memang, Tuhan. Saya melihat wanita asing yang menjadi buron pemerintah kediri itu. Bahkan saya mengenal namanya. Dia bernama Maisin. Sekarang ini dia tinggal di desa Kurawan. Kurawan? Kurawan yang letaknya berdekatan dengan Manguntur, maksudmu? Benar, Tuhanku Dewi. Kalau begitu, Pasti ada seorang warga desa Kurawan yang telah menyembunyikannya. Benar, Tuhanku Dewi. Wanita pelarian itu memang tinggal di rumah salah seorang warga desa Kurawan. Kurang ajar sekali orang itu. Berani dia menampung seorang pelarian? Apa dia tidak takut dihukum berat? Tunggu. Saya masih belum selesai bertanya. Kau jangan dulu memotong pembicaraanku, Sambi. Siapa nama orang yang telah bertindak terlalu bodoh itu, Arya Dewi Pangga? Dia adalah ayah saya sendiri, Tuhan. Namanya Empu Hangga Reksa. Kau tidak main-main, bukan? Keterangan yang kau berikan ini benar, bukan? Kau tidak bermaksud menipu atau menjebak kami, bukan? Tidak, Tuhan. Tidak. Saya berkata benar. Saya berani membuktikannya. Baik. Kau boleh menunggu di luar sekarang. Baik, Tuhan. Tunggu. Kau tahu, selama ini sudah ada beberapa orang yang memberikan keterangan pada kami tentang wanita pelarian itu. Dan ternyata keterangan mereka itu tidak benar. Entah apa alasannya. Tapi yang jelas, kami telah dibuat kecewa dan marah. Dan orang-orang Tolol itu semuanya telah dihukum berat. Karena telah berani mempermainkan pemerintah ke diri. Mereka mengharapkan upah dari keterangan yang mereka berikan. Tapi justru sebaliknya, mereka malah dicambuk atau dipotong lidahnya. Karena telah membuat pimpinan kami kecewa dan marah. Ingat, Arya Dwi Pangga. Kami sudah tidak sabar lagi. Kalau kali ini pun keterangan yang kau berikan tidak benar, maka aku tidak akan mengampunimu lagi. Kau tidak akan dicambuk, dipotong lidahmu atau kakimu, atau tanganmu. Tapi kau akan kupancong. Tidurnya yang aku persoalkan, Kamandanu. Tapi hubunganmu dengan istrimu itu. Hubungan suami-istri harus laras. Harus akrab. Seperti seekor singa dan hutan belantara. Seperti langit dan megakartika. Seperti malam dengan ketenangan hati. Dimana istrimu tidur? Kau harus tidur pula di dekatnya. Tidak, Ayah Anda. Saya tidak bisa tidur dalam satu ruangan dengan istri saya itu. Bahkan saya sama sekali tidak pernah merasa sudah punya istri. Hah? Kamandanu? Kau tidak boleh bicara seperti itu, Lai. Sekarang ini kau sudah resmi menjadi seorang suami. Kau punya tugas dan kuajiban sebagai seorang suami. Dan kau harus dapat melindungi istrimu. Dapat memberikan perasaan aman dan bahagia padanya. Dapat memberinya kesenangan-kesenangan. Baik kesenangan lahir maupun kesenangan patin. Kau tidak bisa seperti masih bujangan dulu, Kamandanu. Memang mudah bagi Ayah Anda untuk mengatakan apa saja yang menyangkut masalah perkawinan kami. Tapi sayalah yang menjalankannya. Sayalah yang merasakannya. Sayalah pelaku utamanya. Dan saya tidak mungkin membohongi diri saya sendiri, Ayah Anda. Iya, iya, iya. Kau memang tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Tapi apa salahnya? Kau berbuat baik untuk menyenangkan hati istrimu. Apa susahnya tidur dalam satu ruangan bersamanya? Tidak, Ayah Anda. Saya tak akan pernah bisa tidur satu ruangan bersama Mesin. Kamandanu. Tunggu sebentar, Ayah Anda. Saya belum selesai bicara. Rasanya sulit sekali untuk merasa dekat. Apalagi tidur dalam satu ruangan dengan Mesin. Entahlah. Setiap kali saya berada dalam satu ruangan dengannya, saya merasa ada orang lain ikut tinggal bersama kami. Dan orang itu adalah kakang Dewi Pangga. Iya, tapi itu kan hanya perasaanmu saja. Memang itu hanya perasaan saya saja. Tapi bukankah manusia hidup dengan perasaannya? Dan perasaan itu telah mengganggu ketenangan batin saya. Setiap kali saya berada dalam satu ruangan bersama Mesin. Saya tidak pernah merasa hanya berdua saja. Melainkan berempat. Di belakang saya terasa kehadiran Arya Dewi Pangga. Dan di belakang Mesin, saya lihat amarhum suaminya mengintip pertemuan kami. Dengan kerlingan mata yang penuh sindiran tajam. Nah, apakah yang bisa siap peroleh dari wanita yang katanya sudah menjadi istri saya itu, Ayah Anda? Ya, baiklah. Aku bisa memahami betapa baiknya perasaanmu. Tapi, kau harus bisa bersabar, Len. Tidak bisa, Ayah Anda. Saya sudah mencobanya, tapi tidak bisa. Saya mencintai wanita itu dengan sepenuh hati saya. Tapi saya tahu, dia tidak akan pernah mencintai saya. Dia sudah menjadi milik masa lalunya. Sudah menjadi milik nasibnya. Seperti ada suatu kekuatan yang menghalang-halangi persatuan kami dan berusaha menghancurkan persekutuan kami. Eh, dengar dulu, kawan-kawan. Apa yang kau alami itu sebenarnya hanyalah gambaran-gambaran pikiranmu sendiri. Belum tentu mengandung suatu kebenaran yang asasi. Belum tentu mesin tidak mencintaimu atau paling tidak berusaha untuk mencintaimu. Percayalah kata-kataku ini. Suatu ketika, kalau kau selalu bersikap baik, tidak menyakiti hatinya, dia akan menjadi milikmu seluruhnya. Seutuhnya. Kau harus mencoba dan mencoba untuk mengadakan pendekatan secara wajar. Baiklah. Saya akan menuruti kata-kata ayah Anda. Walaupun saya belum yakin apakah akan berhasil. Apakah kau merasa dingin kakak? Tidak. Kabut mulai turun dan udara dingin sekali. Kalau kau dingin, pakailah selimutku ini kakak. Tidak. Aku tidak dingin. Aku mau tidur. Apa yang akan kau lakukan kakak Kamandano? Oh, iya. Mungkin kata-kataku terlalu liri. Sehingga kurang jelas terdengar. Kukatakan aku mau tidur. Aku lelah dan membutuhkan istirahat. Tapi kau mau tidur di mana? Di bawah. Di jogan. Di lantai ini. Mengapa? Mengapa kau harus tidur di bawah kakak? Jogan ini cukup bersih. Dan selai tekar pandan yang masih baru ini, ku kira cukup hangat untuk tidur. Tidak. Kau tidak boleh tidur di bawah. Kau tidak boleh tidur di lantai. Mengapa tidak boleh? Kau tidak perlu mengurusi tidurku. Kalau mengantuk, kau tidur saja di atas ranjang itu. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak enak kau tidur di bawah. Rumah ini memang rumah kaya kamu. Rumahmu. Tapi janganlah kau berbuat semena-mena begitu. Aku... Aku tersinggung, kakak. Mengapa soal tidur saja jadi repot begini? Kau tidur saja di situ. Ada alas kepala, ada selimut. Biar aku tidur di sini. Aku sudah biasa tidur seadanya. Bukan hanya kau yang bisa tidur seadanya. Aku pun bisa tidur di atas lantai yang dingin. Tanpa selimut, tanpa alas kepala. Sudahlah. Jangan ribut. Ini sudah malam. Ayo kita tidur. Tidak, kakak. Kalau kau tidur di bawah, kau sama saja dengan mengusir aku. Mesin. Aku tidak pernah mengusirmu. Bahkan ketika kau kabur dari rumah ini, akulah yang mencarimu ke sana kemari. Kau jangan berpikir macam-macam dan jangan selalu salah paham. Kalau kau tidur di bawah, aku pun akan tidur di bawah. Jangan, Mesin. Jangan. Kau tidur di atas. Aku tidak mau. Aku suamimu. Aku harus berbuat sebaik-baiknya untuk istriku. Aku harus mampu menjadi pelindungmu. Aku harus bisa menyenangkan hatimu, membahagiakanmu. Tapi dengan berbuat seperti ini, kau justru telah membuatku lebih menderita. Lebih seksara. Kenapa jadi begini? Kalau begitu, aku akan tidur di kamarku sendiri. Aku tidak mau ribut-ribut hanya karena persoalan tidur. Kau masih kecewa. Kau masih sakit hati. Karena itu, aku akan terima keadaan ini. Aku akan menyebarkan diri. Aku tahu, kau adalah suami yang baik. Suatu ketika kau pasti akan berubah. Suatu ketika, kau pasti akan mau percaya bahwa sesungguhnya aku, aku mencintai... Saya tidak bisa. Le, mengapa hatimu sekeras batu? Mengapa sikapmu seperti sepotong kayu kering yang mudah patah? Maaf, Ayahanda. Kamandanu. Kau mau pergi ke mana? Kasihan istrimu itu. Dia tidak membutuhkan saya. Ha, ha, siapa bilang begitu? Dia hanya membutuhkan hayalan-hayalannya. Dia hanya membutuhkan mimpi-mimpi. Dan bukan kenyataan. Saya tidak bisa berada dalam satu ruangan dengan seorang wanita yang sibuk memikirkan nasibnya. Saya membutuhkan cinta. Dan bukan seonggok bayangan. Ha, ha, ha. Kama, Danu. Kama, Danu. PEMBICARA 1 Derap kuda yang ditunggangi Arya Kaman Danu segera lenyap di balik keremangan malam. Kabut tipis yang dingin turun menyapu lembah, menenggelamkan desa kurawan yang terlelap dalam tidurnya. Bu Hangga Reksa kembali masuk ke rumahnya. Sementara itu Arya Kaman Danu memaju kudanya di atas jalanan berbat. Dengan tegar, laki-laki itu duduk di punggung kudanya yang lari bagaikan terbang melintasi pohon-pohonan. Ha, ha! Terima kasih telah menonton! Coba, aku ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kita bisa mempercayai laporan orang yang bernama Arya Dwi Pangga ini? Ya, laporan itu memang belum tentu benar, kakak. Tapi ada baiknya kita perhatikan, kakak Bajil. Apakah mungkin seorang anak mengkhianati orang tuanya sendiri? Bu Hangga Reksa, warga desa kurawan yang telah berani menyembunyikan wanita pelarian itu adalah orang tua Arya Dwi Pangga sendiri. Ya, hal itu mungkin saja terjadi, kakak. Dan pasti ada sebab-sebabnya. Mengapa dia menempuh jalan seperti itu? Bagaimana pendapatmu, Sambi? Kukira kita bisa mempercayai laporannya, kakak Bajil. Menurut pengakuannya, dia melakukan itu karena dendam. Dia telah dibuat cacat seumur hidup oleh adik kandungnya sendiri. Tangan kirinya sekarang semper. Dan dia merasa tidak mampu membalas apa-apa. Karena katanya, adiknya itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi, kakak. Aku masih meragukannya. Sebab bisa juga ini merupakan sebuah jebakan atau perangkap. Kita semua tahu bahwa Sang Prabu Jaya Katuang sekarang ini sudah memaafkan Sang Gramawijaya. Bahkan beliau telah berkenan menerima kehadiran menantu kertanegara itu di Istana Kediri. Ya. Bukan hanya itu saja, kakak. Sang Prabu juga telah memberikan hutan tarik. Sebagai tempat pemukiman Sang Gramawijaya dan para pengikutnya yang setia, kakak. Hmm. Karena itulah Kusti Arda Raja dan Tuan Kebomundarang. Memerintahkan agar kita semua meningkatkan kewaspadaan. Kita tidak boleh percaya begitu saja pada pengakuan Sang Gramawijaya. Dan kita harus mengawasi para pengikutnya dengan ketat. Aku kira, apa yang dimaksudkan sebagai kepijaksanaan oleh Sang Prabu Jaya Katuang kali ini? Justru tidak pijaksana. Ya. Mengampuni Sang Gramawijaya dan memberinya kebebasan untuk membuka hutan tarik. Sama halnya dengan memelihara anak macan. Orang tidak boleh begitu saja percaya pada binatang puas. Sekalipun dia nampak jinak di hadapan kita. Bagaimanapun juga, Sang Gramawijaya adalah bekas musuh besar. Belum tentu dia menyerahkan dirinya dengan tulus. Hei, Saka Wuni. Mengapa kau diam saja? Kau pun mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatmu. Aku ingin menjadi pendengar yang baik. Bagaimana pendapatmu tentang laporan itu? Apakah kita bisa mempercayainya? Aku jijik melihat orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu. Apa maksud Musa Kauuni? Mengapa orang seperti itu harus hidup di muka bumi ini? Mengkhianati orang tua sendiri sama saja dengan berkubang air somberan. Dia mempunyai alasan yang kuat untuk itu. Perbuatan seperti itu hanya akan dilakukan oleh seorang manusia yang tidak lagi waras otaknya. Dia menaruh dendam. Dia ingin membalas dendam terhadap orang yang membuat tubuhnya cacat. Tapi mengkhianati orang tua sendiri adalah perbuatan manusia setengah iblis. Saka Wuni. Kau bukannya menjawab pertanyaan yang diajukan Kakang Baje. Kau malah memaki-maki orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu. Apa maksudmu? Kau pikir aku punya maksud apa? Maksud apa Dewi Sambi? Kurang ajar. Perempuan tengik. Kau mencari gara-gara denganku. Aku hanya tidak senang mendengar mulutmu yang usia. Bedebah. Kau cantik. Kau mempunyai penampilan yang cukup cantik. Tapi rupanya kau tidak bisa merawat harga dirimu dengan baik. Kau konyol dan kau murahan. Oh, Dewi Sambi. Bukan hanya Dewi Sambi yang bisa marah dan tersinggung. Bukan hanya Dewi Sambi yang bisa berkata-kata kasar. Aku pun bisa. Tapi apa perlunya bertarung dengan kata-kata? Rugi bertempur hanya dengan omong-omong kosong. Saka Wuni. Kalau kau ingin mengadu ilmu kanuragan, keluarlah. Kita berlaga di halaman. Diam. Kau Sambi. Dan kau Saka Wuni. Apa kalian berdua sudah tidak memandang aku sebagai pimpinan di sini? Kalian seenaknya saja mengumbar mulut. Aku tidak suka itu. Kalian tidak perlu merasa jago. Kita semua adalah kawan seperjuangan. Kita berdiri di bawah bendera yang sama. Tak ada gunanya bertengkar dan saling menantang. Sudahlah, Kakang Pajir. Lebih baik kita kembali ke persoalan semula. Marilah kita merencanakan segala sesuatunya. Sehubungan dengan laporan Arya Twi Pangga itu. Tak ada yang perlu direncanakan lagi, Adi Renteng. Sekarang juga kita berangkat. Kumpulkan orang-orang. Sebelum tengah malam nanti, kita sudah harus tiba di Kurawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maaf, Kusti. Hamba mengantarkan ramuan obat batuk. Hamba dengar semalam Kusti Anggareksa batuk-batuk. Iya, iya. Memang semalam aku terbangun sampai tiga kalinya. Karena batuk-batuk. Tengorokanku rasanya gatal sekali. Ini hamba tumbukan kunyit, Kusti. Hamba campur dengan perasaan jeruk nipis. Dengan sedikit gula merah. Minumlah, Kusti. Ya, terima kasih, Nyi. Letakkan saja di atas meja. Nanti aku minum sendiri. Udaranya panas sekali. Apa kau tidak merasa gerah, Nyi? Mendung tebal sekali, Kusti. Tapi hujan belum turun juga. Memang udaranya agak panas. Malam ini terasa lain. Tiba-tiba saja aku merasa sangat tua, Nyi. Ah, Kusti. Terlalu banyak berpikir yang berat-berat. Ah, aku banyak mengalami kekecewaan yang baik, Nyi. Apa yang kuharapkan ternyata banyak yang kandas di jalan. Mencanakan saja. Iya, iya, Nyi. Tapi apa yang akan terjadi kemudian adalah bukan wawenangnya. Iya. Baiklah. Kalau kau mau tidur, tidurlah, Nyi. Baik, Kusti. Minongkot. Iya, Kusti. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini, Nyi. Ah, jangan begitu, Kusti. Nyi, hamba tidak pernah merasa telah berbuat sesuatu yang pantas dipuji. Hamba hanyalah sekedar menjalankan tugas dan kewajiban hamba sebagai manusia yang hidup. Ah, selamat malam, Kusti Hanggareksa. Selamat malam, Nyi. Ah, nyerongkot, nyerongkot. Perempuan itu juga nampak semakin tua. Sudah lebih 20 tahun dia mengikuti aku. Menjadi abdi di rumah ini. Dia adalah abdi yang baik dan setia. Dia tidak pernah berpikir terlalu jelimet. Dia hanya memikirkan bagaimana seharusnya melayani orang lain dengan sebaik-baiknya. Ah, panas benar malam ini. Apakah udaranya yang panas atau hanya perasaanku saja? Baiklah, aku mau rasanya seperti baru kemarin sore. Kenapa kau belum tidur, Kak Kang? Ini sudah terlalu malam. Apa, apa yang ku lihat ini? Bukankah kau, bukankah kau... Ya, aku Srimanaki, istrimu. Ah, kenapa kau datang menemui aku, Srimanaki? Apakah... Ah, apakah kau datang untuk menjemput aku? Tidak, Kak Kang Hang Kareksa. Aku datang karena kasihan melihat keadaanmu. Kau nampak sangat lelah. Ya, aku memang sangat lelah. Aku lelah setelah berjuang keras untuk memperoleh apa yang kita cita-citakan dulu, Managi. Aku... Aku telah gagal, istriku. Aku gagal. Maafkan aku, Nyi. Aku telah sia-sia bekerja keras sepanjang umurku. Tidak, Kak Kang. Tak ada yang sia-sia. Apa yang telah kau kerjakan sudah cukup. Orang tua memang sekedar tumpukan batu-batu bagi anak cucunya. Anak cucu itulah nanti yang akan mendirikan bangunan megah di atas tumpukan batu-batu. Hasil keringat leluhurnya. Iya. Kau benar, Managi. Kau benar sekali. Mungkin tak banyak yang menyadari hal ini. Tapi... Apakah aku... Aku telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi anak cucuku nanti? Nampaknya... Tumpukan batu-batu yang tersusun tidak cukup kuat untuk membangun sesuatu yang megah. Bahkan sekarang aku melihat sendiri. Tumpukan batu-bataku sudah berkelimpangan jatuh ke sana kemari. Aku... Aku menyesal sekali. Aku laki-laki tua yang tak berguna lagi. Aku manusia jumpu... Yang penuh di kerumputi penyakit mengerikan. Managi... Managi... Rupanya pikiranku telah mengacaukan hatiku. Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri. Hanya aku sendiri. Hanya rasa kecewa yang ketir yang masih tinggal. Mpuh Hanggareksa masih berdiri di alaman rumahnya. Dia segera melangkah perlahan ketika angin mulai bertiup kencang. Orang tua itu berjalan menuju sebuah ruangan yang cukup besar. Yang terletak di sebelah kanan rumahnya. Jalan lejong... Dan kau jarang bangga. Cepat pergilah ke rumah kepala desa Kurawan. Katakan... Bahwa pemerintah kediri akan menangkap warga desa Kurawan... Yang bernama Empu Hanggareksa. Yang telah berani menyembunyikan seorang wanita pelarian. Katakan juga... Bahwa dia tak perlu turut campur urusan ini. Kalau sampai dia turut campur dan membuat kesulitan... Dia akan segera berurusan dengan pemerintah kediri. Baik Tuan Bajil. Hei... Kau duit panggungan. Ya Tuan. Apakah masih jauh letak rumah ayahmu? Tidak seberapa jauh lagi Tuan. Tinggal melewati sebuah tikungan lagi. Baik. Ayo kita teruskan perjalanan. Awas. Kalau nanti kita sampai di rumah Hanggareksa... Jangan ada yang bertindak sendiri-sendiri. Semua harus menunggu aba-aba yang kuberikan. Hiya! 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 Ruangan ini tidak pernah mengeluarkan asap lagi. Dulu ruangan ini selalu panas, membara. Memancarkan semangat kehidupan yang menyala-nyala. Tapi sekarang ruangan ini seolah-olah sudah tenggelam di lembah kematian. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada keringat manusia yang sedang bekerja. Tungku itu tidak lagi bernapas. Tempayan-tempayan air itu pun sudah lumutan. Ya... Ruangan ini sudah mati. Terkubur bersama usia tuaku yang sakit. Dikerokoti kegagalan. Dulu aku pernah mengharapkan... ...anak-anakku akan meneruskan usahaku di sini. Dwi bangga... ...sibuk mengolah logam... ...dan kamandanu sibuk menempa besi. Dulu seluruh harapanku ku tanam dalam-dalam di ruangan ini. Aku bekerja keras siang malam. Ribuan senjata pernah dihasilkan di ruangan ini. Tapi apa hasilnya sekarang? Sia-sia... Sia-sia... Tak ada yang bisa kubungut lagi dari tempat ini. Sia-sia... Akhirnya hanya seperti ini. Sia-sia... Akhirnya semuanya rusak... ...dan binasa. Mengapa dulu aku harus bekerja mati-matian? Menghabiskan hampir seluruh usiaku. Kalau akhirnya hanya akan berhadapan dengan kesiasiaan... ...kegagalan yang menyakitkan. Akhirnya malam ini aku akan terbanyak tamu. Dan sepertinya mereka tahu... ...bukan untuk suatu maksud yang baik. Hai! Buhan geruksa! Keluarlah dari rumahmu! Lebih baik kau menyerah! Rumahmu sudah dikepung, Rabat! Lebih baik kau tidak mengadakan perlawanan! Hah! Siapa orang-orang itu? Dan apa maksudnya mengepung rumahku? Hah! Siapapun mereka itu... ...pastilah bukan datang dengan maksud-maksud yang baik. Dengan penuh tanda tanya... ...Empu Hanggareksa melangkah ke halaman depan. Sementara itu di halaman depan... ...nampak beberapa orang penunggang kuda masih belum turun dari punggung kudanya. Di antara mereka nampak Empu Bajil, Empu Renteng, Dewi Sambi tidak sabar lagi menunggu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apa yang akan menimpa diri Empu Hanggareksa? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Ku beri nama pedang ini, Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kau... Kakak Kaman Danu... Kau... Kau masih juga tidak percaya... Masih... Mereka... 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 Tutur Tidula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli, Ivonne Rose, dan Ellie Ermawati Alakakak! Cerita ini dipulis dan disusun oleh SD Job Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudi Tindalon dan Joko SP Sutradara AJ Udon Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda Bu Bajil merasa lega melihat kehadiran orang tua dengan cahaya obor di talan kirinya itu Banyak penertamu ku malam ini Kalau tidak salah ada kira-kira 20 orang semuanya Kaukah yang bernama Mpu Hanggareksa? Ya, benar Bagus Tapi perhitunganmu kurang tepat Kami semua berjumlah 40 orang Hanggareksa Kau tentu tidak melihat teman-teman kami yang mengepung rumahmu ini empat jurusan Oh, jadi kalian telah mengepung rumahku Kalau begitu Sudah dapat dipastikan Bahwa kalian datang bukan dengan maksud-maksud yang baik Soal itu bisa kita lihat nanti Hanggareksa Satu hal yang perlu kau ketahui Bahwa sekalipun malam ini kau banyak menerima tamu Itu bukan berarti kau orang penting Ah, aku pun sekarang sudah menarik kembali anggapanku yang ternyata keliru Rupanya aku bukan kedatangan para tamu yang terhormat Yang pantas mendapat sambutan hangat Rupanya kalian ini cuma sekelompok orang yang senang berkuda malam hari Sambil merampas harta benda orang lain Hanggareksa Kami datang atas nama pemerintah kediri Oh Jadi kalian datang membawa amanat dari pemerintah kediri Ya Kalau memang benar Mestinya kalian bisa datang besok pagi Kalau bisa mengutarakan apa maksud kedatangan kalian secara baik Dan kalian pasti akan mendapat sambutan yang pantas Sebagaimana layaknya seorang aparat kerajaan Hanggareksa Sekarang adalah jaman kediri Jaman singasari Jaman dimana kau bisa amuk tiwi bawah bersama karta negara Sudah berlalu Sekarang kau bukan lagi Hanggareksa yang ternama Hanggareksa yang dihormati masyarakat luas karena jasa-jasanya pada negara Iya Iya Perkataanmu itu benar sekali Aku bukan lagi Hanggareksa yang dulu Aku sekarang tinggal sepotong tulang yang dipungkus kulit keriput Bagus Bagus Kalau kau mau mengakui keadaanmu sekarang Tapi sangat disayangkan Mestinya kau hidup dengan sedikit berhati-hati Dan tidak perlu merasa menjadi orang yang perkasa lagi Mestinya kau hidup untuk dirimu sendiri Hanggareksa Uruslah dirimu sendiri yang tinggal puing-puing diliputi ibu usia tuamu Tapi mengapa kau masih juga merasa gagah Merasa punya nyali untuk memberikan tempat penampungan seorang wanita pelarian Hmm Apakah kau tidak tahu Bahwa dengan begitu kau telah melakukan suatu kebodohan besar Eh Kau pastilah pemimpin rombongan Eh Apa kau tidak bisa bicara lebih jelas dan lugas Hanggareksa Minggirlah Prajurit-prajurit itu akan segera menggeledah rumahmu Untuk apa mereka menggeledah rumahku Apa yang mereka cari Hah Kalian mau apa dariku Kebuklu yur Iya tuan Turunlah dari punggung kudamu Selanjutnya kau tahu apa yang harus kau lakukan Baik tuan Hei Pak Tua Darilah aku jalan untuk memasuki pintu rumahmu Dengan cara seperti ini Aku tidak akan pernah mengizinkan seorang pun memasuki pintu rumahku Aku tidak perlu minta izin Dan aku melarangmu memasuki rumahku Selangkah lagi kau mendekat Aku tidak akan tinggal diam Hah Tua bangka tak pandai mengukur diri Kalau kau melarang Aku akan emas Rupanya aku lebih menyukai kekerasan ya Tua bangka tak pandai mengukur diri Oh, ayah Anda tidak bisa memahami apa yang ku rasakan. Mungkinkah aku menjadi seorang suami yang baik atas diri wanita yang tidak mencintaiku? Aku hanya menjadi suami di atas upacara, bukan suami yang sesungguhnya. Karena perkawinanku dengan Mason tidak berdasarkan ketulusan sebuah cinta. Aku sudah berusaha bersikap wajar, tapi sampai kapan aku bisa menipu diri sendiri? Aneh sekali, tiba-tiba saja hatiku tidak enak. Jangan-jangan Mason tersinggung, lalu berbuat nekat lagi. Aku memang tidak bisa kehilangan wanita itu, walaupun aku juga tidak bisa mencintainya dengan sepenuh hatiku. Rasanya ada sebuah noda atau cacat yang mengganggu hubungan kami. Baiklah, aku harus kembali. Aku khawatir terjadi apa-apa atas diri wanita itu. Setelah membalikan kudanya, laki-laki tegap perkasa itu, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, segera mengaburkan binatang itu kembali ke Kurawan. Sebenarnya itu, peninggar sama si pertarung melawan Tepuk Kuyur. Dengan sebilah pedang kusang, dia berusaha mempeding serangan lawannya yang bersenjatakan kalah rante. Suasana halaman menjadi gaduh. Rupanya, Nona sudah terbangun juga. Ada kelebihan diharamani, Rompot? Ya, rupanya begitu, Nona. Mungkin ada beberapa orang datang terus merampok. Tadi ku dengar, mereka mengaku prajurit-prajurit dari ketiri ini. Dan sepertinya, aku mengenal suara orang yang menjadi gimpinan rombongan. Ah, sudahlah, Nona. Lebih baik Nona pindah saja ke kamar belakang. Kita bersembunyi di sana dan mengunci semua pintu serta jendela. Ayo, mari, Nona. Jangan di sini. Kita cari tempat yang lebih aman. Ninggirlah ke bawah geluyur. Tapi jangan hilang kewaspadaan. Tutuplah semua lubang yang kemungkinan bisa digunakan orang tua itu untuk meloloskan diri. Awasi samping rumah dan gandok di depan itu. Baik, Tuan. Nah, bagaimana, Angga Reksa? Kau masih tetap membandal? Aku tidak tahu apa sebenarnya maksud kalian. Aku hanya mempertahankan apa yang menjadi hakku. Orangmu itu tadi bermaksud memasuki rumahku dengan cara tidak sopan dan memaksa. Maka aku terpaksa pula untuk menghalang-halanginya. Kau telah mencegah orangku. Dan itu berarti kau telah berani meremehkan kehadiranku. Hah? Aku tidak kenal siapa dirimu. Dan aku sangat menyayangkan. Mengapa malam-malam begini terjadi keributan di alaman rumahku. Jadi kau belum mengenal siapa aku? Kau akan gemetar ketakutan. Dan mungkin sikapmu akan berubah kalau kau sudah mengenal orang yang sedang mengajakmu bicara ini. Sambi! Iya kakak. Coba. Supaya orang tua itu tidak penasaran. Tolong kau perkenalkan siapa diriku. Baik kakak. Hai, empuh hanggareksa. Mungkin kau pernah mendengar seperti apa dasyatnya Aji Segara Geni. Mungkin kau juga pernah mendengar seperti apa ampunnya tongkat pencabut roh. Dan mungkin kau tahu di mana letaknya lereng gunung tengger. Nah, tokoh pendekar di sebelah kananku inilah yang bernama Emputong Bajir. Tokoh dari lereng tengger. Tokoh yang memiliki dua macam senjata pengantar maut itu. Hmm, iya, iya, iya. Jadi sekarang ini, aku sedang berhadapan dengan seorang pendekar pilih tanding. Yang bernama Emputong Bajir. Iya, benar. Bagaimana perasaanmu setelah berhadapan dengan tokoh kenamaan itu? Iya, tentu saja aku merasa sangat gembira. Dan tentu aku akan jauh lebih gembira. Seandainya pimpinan kalian itu, tokoh kenamaan itu datang ke rumahku dengan cara yang lebih sopan. Kau lah yang harus bersikap sopan. Kau lah yang harus menundukkan wajahmu, menaruh hormat padanya. Kau tahu, Kakang Bajir inilah yang sekarang menjadi pucuk pimpinan kami. Gelompok pendekar pemerintah kediri. Dialah yang memimpin kami waktu ikut menghancurkan kota Sinasari. Hingga karta negara terbunuh. Lalu untuk apa kau katakan semuanya itu? Kau kira keteranganmu tentang pimpinanmu itu sudah lebih dari cukup. Sekarang aku ingin tahu, apa sebenarnya maksud kedatangan kalian ke rumahku? Hah? Biarlah aku yang menjawab, Sambi. Angga Reksa, Katakan terus terang, bahwa selama ini kau telah menyembunyikan seorang wanita pelarian di rumahmu. Aku tidak tahu menahu soal wanita pelarian. Mengapa kau tidak berkata terus terang? Dari mana kau tahu bahwa aku tidak berkata terus terang? Oh, jadi kau hendak menyangkal. Kau hendak membangkang dan melawan kami. Aku tidak punya urusan dengan kami. Gak Reksa. Kau jangan menuduh sembarangan. Mungkin sekarang ini pimpinanmu sedang naik. Namamu sedang termasuk. Dan kau mendapat kepercayaan dari pihak yang sedang berkuasa. Tapi janganlah menuduh orang sebarangan. Kata-katamu memanaskan hati. Aku tak sudi diperlakukan sewenang-wenang. Ini rumahku. Aku bisa berbuat apa saja di rumahku. Bahkan kalau perlu aku bisa mengusir kalian. Kurang aja. Orang tua bangka ini agaknya tidak memikirkan lagi keselamatan jiwanya, Kakak. Sambi. Biar aku yang merampungkan urusan ini. Jadi kau masih tidak mau mengakui. Masih berusaha menyangka bahwa kau menyembunyikan wanita pelarian itu. Aku tahu. Aku pasti telah kena fitnah. Pasti ada orang yang tidak senang padaku. Lalu dia berusaha melancarkan fitnah. Iya. Memang benar. Ada orang yang tidak senang padamu. Mungkin dia telah memfitnamu. Tapi mungkin juga keterangan yang diberikan pada kami ada benarnya. Nah, Hangga Raksa. Kau akan segera tahu siapa orangnya. Empu Bajil segera melampaikan tangannya. Memberikan isyarat. Empu Hangga Raksa terkejut. Begitu melihat seorang laki-laki muncul dari balik barisan berkuda. Yang berjajar di dekat pintu halaman rumahnya. TRIPANGGA TRIPANGGA Oh, TRIPANGGA. Arya TRIPANGGA. Benarkah kau Arya TRIPANGGA? Iya. Saya Arya TRIPANGGA. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, TRIPANGGA. Kau memang anak Mursa Anak Turhaka Tapi aku sama sekali tidak menduga Bahwa kau bisa berbuat sejahat ini Kenapa kau diubah oleh orang-orang itu? Jika enggak Kau dicantikan apa Sehingga kau sampai hati menyerahkan Jaking sanak luar kamu ke moncong buaya Ayah hendak telilu Aku melakukan ini semua bukan untuk mencari upah Lan untuk apa Untuk apa Aku hanya sekejar melakukan tindakan balasan Hati kau sakit hati rupanya Dan itu saja aku sakit hati Lihat Lihat tangan kiriku ini Tangan kiriku semper Tangan kiriku bengkok seumur hidup Tangan kiriku sekarang sama persis Dengan sepotong kayu bakar yang tidak ada harganya lagi Kau telah memungut hasil dari perkuatanmu sendiri Tidak Ini adalah perbuatan Kaman Danu Perbuatan Kaman Danu yang mendapat dikungan ayah anda Ini adalah perbuatan sanak keluarga ku sendiri Siapa yang membuat gara-gara pertama kali? Sehingga peristiwa akhir itu menimpa rumah ini Siapa yang menodai mesin? Siapa diantara keluarga kita ini yang senang berbuat cabul Tanpa memikirkan nama baik Tanpa memikirkan akibatnya dikemudian arah Persetan dengan semua itu Saya tidak peduli Saya hanya mau membalas sakit hati Saya telah dibuat cacat seumur hidup Dan saya akan menempuh jalan apa saja demi membalaskan sakit hati saya Biar semuanya ikut merasakan sakit hati saya Saya tidak peduli lagi Apakah keluarga ini akan utuh Atau sebaliknya akan hubungan Akan hancur beratakan Bagus Bagus sekali Kau memang anak cempolan Tidak percuma agar saya mempunyai anak seperti Arya Dwi Pangga Kau pintar seperti setan Kau jahat seperti srikala Ayah anda boleh memaki-maki saya sesuka hati Ayah anda boleh menyumpah seribu kali sehari Tapi saya sudah merasa puas Sebentar lagi ayah anda juga Sisi pengikaman danu itu akan berumisan dengan pemerintah ke diri Kau untuk puluh su Kau puluh Kau puluh su Kau puluh su Tidak boleh tinggalkan Nona Saya akan keluar Saya akan menjernihkan Saya yang harus ketanggung jawab Jangan Nona Jangan Nona jangan keluar Mereka pasti akan menangkap Nona Disini saja Nona Saya memang sudah seharusnya ditangkap Saya seorang wanita pelarian Saya mempunyai kesalahan pada pemerintah ke diri Nona sudah menceritakan semuanya Dan menurut pendapat saya Nona tidak bersalah Prajurit-prajurit ke diri itulah yang salah Mereka kelewat kejam Mereka memperlakukan seorang wanita Sebenang-benang Tapi bagaimanapun Ini adalah persoalahanku Saya harus menghadapinya sendiri Tanpa melibatkan keluarga ini Jangan Nona Jangan Saya akan menyerahkan diri Saya akan mengambil alih persoalan ini Dari tangan ayah anda Anggara kusa Kasian beliau nih Kalau harus menanggung petang Yang pedas gara-gara saya Saya lah yang harus bertanggung jawab nih Karena memang saya lah yang mereka cari-cari selama ini Oh jangan Nona Mesin Jangan Menyerahkan diri pada orang-orang seperti itu Tidak akan mendapatkan keadilan Tidak akan mendapatkan keadilan Halaman rumah empu Anggara kusa masih berdengar gari Orang tua itu menghajar anak laki-lakinya dengan tendangan Kukulan dan mafian Empu Bajil, Dewi Sambi dan yang lainnya Hanya melihat saja tontonan di hadapan mereka Sementara itu di ruang belakang Nyirongkot berusaha mencegah Maisin Yang ingin keluar untuk menyerahkan diri Ayo Jangan Nona Nona jangan keluar Akulah yang mereka cari nih Akulah yang harus bertanggung jawab Tanpa melibatkan keluarga ini Aku kasihan melihat ayah anda Anggara kesan nih Oh jangan Nona Kalau Nona Maisin masih mau mendengarkan saya Masih mau menghargai kata-katanya nyirongkot yang tua ini Jangan lakukan itu Nona Selamatkan Nona terancam Lalu Apa yang harus kulakukan disini nih? Aku tidak bisa tinggalkan Jangan Sementara orang lain menderita Akibat perbuatanku Ingat Nona Sekarang Nona sudah tidak sendiri lagi Ada seorang jalan manusia Ikut menyertai kemana Nona pergi Apakah Nona tidak menaruh belas kasihan Pada makhluk yang masih lemah Yang masih sangat membutuhkan perlindungan Oh Sadarlah Nona Nona jangan menurut lawa nafsu Nona harus tetap mampu berpikir terang Tapi Apa yang harus kulakukan nih? Aku jadi tidak mengerti dengan suai Nona mesin Sekarang ini Nona harus bisa Mengambil sikap yang bijaksana Sesuai dengan tuntutan Tadi semua wanita sebagai calon ibu Nona jangan berpikir macam-macam Tugas dan kewajiban Nona sekarang Yang paling utama dan paling mulia adalah Menyelamatkan ini Orang bayi manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!